Juga seminaris dan katekis untuk melakukan pertemuan dengan Skolas Akurentes di Gereja Katedral di Jakarta. Jaraknya tidak terlalu jauh, Saudara, dari Kedutaan Besar Fatikan menuju Gereja Katedral Jakarta. Ini adalah mobil pengamanan tahap awal yang akan mengiringi kendaraan yang ditumpangi oleh Paus Franciscus. Ada sejumlah kendaraan, roda 4 dan roda 2 yang ikut mengiringi Paus Franciscus untuk menuju Gereja Katedral. Tampak juga di tepi jalan ada sejumlah warga yang ingin melihat langsung dan juga menyapa langsung pemimpin umat katolik sedunia Paus Franciscus. Ini ada beberapa kendaraan selain kendaraan pengamanan juga ada kendaraan minibus seperti itu yang tentunya diisi ataupun ditumpangi oleh pendamping dari Kedutaan Besar Fatikan. Tampak jalan sedikit melambat, Saudara, karena begitu banyak antusias warga yang ingin menyapa langsung Paus Franciscus yang memang tidak segan dari sejak kedatangannya di Indonesia. Paus Franciscus tak segan untuk membuka jendela dan menyapa warga secara langsung. Dan iring-iringan kendaraan tampaknya sudah tak jauh lagi untuk tiba di Gereja Katedral. Sepanjang jalan dipenuhi oleh antusiasme warga yang ingin menyapa langsung. Dan kita tahu sejak kemarin tiba di Indonesia sampai menuju tempat Kedutaan Besar Fatikan, Paus Franciscus, tidak menutup jendelanya dan menyapa secara langsung masyarakat Indonesia. Ada sejumlah kendaraan iring-iringan yang menjadi bagian dari protokoler pengamanan. Karena Paus Franciscus datang ke Indonesia sebagai pemimpin umat katolik tertinggi sedunia yang juga merupakan kepala negara Fatikan. Kalau agenda tadi pagi saat Paus Franciscus menuju Istana Merdeka Jakarta, Paus Franciscus sempat, kendaraannya sempat terhenti untuk memberikan berkat bagi seorang bayi bernama Wilan. Dan bayi mungil ini akhirnya mendapatkan berkat dari Sri Paus sebelum Paus Franciscus menuju Istana Merdeka bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Saat ini Saudara, Paus Franciscus akan menuju Gereja Katedral di mana agenda sore hari ini merupakan agenda Paus Franciscus terakhir untuk hari ini, yakni bertemu dengan para uskup, imam, dan diakon, serta seminaris dan katekis di Gereja Katedral. Sementara esok hari, Paus Franciscus memiliki tiga agenda, diantaranya pertemuan antaragama di Masjid Istiqlal Jakarta. Rencananya Paus Franciscus juga akan berjalan di tunnel yang menghubungkan Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal. Agenda esok hari akan dilanjutkan dengan pertemuan penerima manfaat organisasi amal di kantor KWI. Saudara ini adalah visual terkini di mana mobil yang ditumpangi oleh Sri Paus Franciscus berwarna putih, kijang inova seperti itu yang digunakan sejak kemarin oleh Sri Paus hampir tiba di Gereja Katedral. Tadi sudah diinformasikan oleh jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus, persiapan juga sudah matang, dan ini adalah kendaraan dengan plat SCV1, yang artinya adalah kendaraan yang digunakan oleh Kepala Negara Fatikan. Ini adalah visual di Katedral, Saudara. Sejumlah anak-anak menggunakan kaus berwarna putih dengan bawahan otentik Indonesia, bersiap untuk menyambut Sri Paus untuk bertemu dengan para uskup imam di Gereja Katedral. Tampaknya ada sejumlah lagu tradisional seperti itu yang sudah disiapkan oleh anak-anak dengan menggunakan angklung ataupun alat musik tradisional Indonesia untuk menyambut Sri Paus Franciscus. Dan kita juga melihat tampak antusiasme yang luar biasa dari anak-anak masyarakat Indonesia untuk menyambut kehadiran Sri Paus Franciscus. Ya tampak kompak sekali, anak-anak ini menggunakan kaus berwarna putih dengan bawahan seperti itu kain batik dan juga kain wastra tampaknya. Dan juga membawa bendera tangan, bendera Indonesia dan juga bendera Fatikan untuk menyambut kedatangan Sri Paus Franciscus. Ya saudara, Paus Franciscus sudah tiba di Gereja Katedral Jakarta. Agenda hari ini adalah pertemuan dengan uskup imam dan juga katekis di Gereja Katedral. Ini adalah agenda yang akan dilakukan Paus Franciscus hari ini. Sebelum besok, Paus Franciscus juga masih memiliki sejumlah agenda di Indonesia. Ya ini adalah visual terkini di mana Paus Franciscus sudah tiba di halaman Gereja Katedral Jakarta. Ada seorang ibu dan juga seorang anak yang langsung diberkati oleh Paus Franciscus. Ada beberapa anak yang tiba untuk mendapatkan berkat dan sepertinya mendapatkan rosario juga ini dari Paus Franciscus. Tampak suasana haru, bahagia dan senang berfoto dan juga bisa mendapatkan berkat dari Paus Franciscus. Sambutan meriah berupa alat musik yang dimainkan oleh anak-anak dengan ciri khas Indonesia menyambut Sri Paus Franciscus. Gereja Katedral Jakarta merupakan gereja umat katolik yang diresmikan pada tahun 1901 dan dibangun dengan arsitektur neogotik dari Eropa. Ini adalah arsitektur yang sangat lazim digunakan untuk membangun gedung gereja pada beberapa abad lalu. Ini adalah Paus Franciscus yang tiba di Gereja Katedral dan turun dari kendaraannya. Paus Franciscus akan langsung masuk ke dalam Gereja Katedral untuk melakukan pertemuan dengan para uskup, imam dan katekis. Jadwal ataupun agenda Paus Franciscus di Indonesia sejak hari kemarin ataupun tanggal 3 September dan akan berlangsung hingga 6 September. Memang diketahui cukup padat, sodara. Ada sejumlah jadwal yang disiapkan ataupun akan dilakukan oleh Paus Franciscus. Paus Franciscus tampak begitu senang untuk bertemu dengan anak-anak, menyalami anak-anak yang menyambut Seri Paus dengan alunan musik Indonesia. Ini adalah visual terkini, sodara, di mana Paus Franciscus bertemu dengan anak-anak yang menyambutnya di Gereja Katedral Jakarta. Satu persatu, tanpa terkecuali, Paus Franciscus tidak segan. Dengan kerendahan hati, Paus Franciscus bertemu dengan anak-anak ini, menghampiri anak-anak yang menyambutnya di Gereja Katedral. Paus Franciscus memiliki agenda pada pukul 17.16.30, maksud kami, untuk bertemu dengan para uskup, para imam, dan juga para katekis. Sangat bersahaja, sangat sederhana. Itulah karakter dari Paus Franciscus yang terbaca sejak pertama kali tiba di Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Ya saudara kita juga menyaksikan bersama bagaimana Sri Paus Franciscus tidak segan untuk menghampiri hampir sebagian besar anak-anak yang menyambutnya. Bahkan Sri Paus juga hampir tiba di bagian pagar gereja katedral untuk menyapa warga yang menyambutnya. Ini visual terkini.